Aksi demonstrasi yang digelar elemen mahasiswa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin sempat ricoh. Sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dan masa yang tidak diketahui asalnya. Akibat insiden saling dorong tersebut, Kaposek Gambir, kompol Rango Siregar terjatuh dan terinjak masa aksi. Rango mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kabit Umas Polda Metro Jaya, Kombes Polentera Zulfan mengatakan, akibat insiden tersebut Rango mengalami memar di bagian tangan dan badan. Zulfan memastikan pada Sabtu 21 Mei 2022 Rango sudah keluar dari rumah sakit. Zulfan juga mengatakan, hingga kini pihaknya sudah memintai keterangan dari 26 pelaku. 26 pelaku tersebut sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kendati demikian, Zulfan menuturkan pihaknya belum memastikan adanya unsur pidana atau tidak yang dilakukan oleh 26 peserta demo tersebut karena masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, 26 orang yang ditangkap tersebut bukan dari kelompok mahasiswa yang menggelar aksi. Komarudin menjelaskan bahwa mulanya aksi penyampaian pendapat kemarin berlangsung damai. Namun saat pihak kepolisian sedang melakukan penjagaan, secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya langsung menerobos barisan petugas yang sedang berjaga dan terjadi kericuhan. Akibatnya Kapolsek Gambir, Kompol Rangosiregar dan satu anggota polisi menjadi korban. 26 orang pelaku kericuhan tersebut langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.